Kecelakaan laut terjadi di perairan Marobo, kota Palopo pada Rabu 6 November 2024. Sebuah perahu nelayan yang dikemudikan oleh Awaludin 43 tahun mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang dari arah Pompengar menuju Palopo. Insiden tersebut menyebabkan Awaludin, sang pemilik perahu, meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka. Menurut keterangan Ketua Tim Reaksi Cepat BPWD Kota Palopo Sul Kivli, kecelakaan terjadi sekitar pukul 05.00 W. Saat itu, perahu kecil yang dikemudikan Awaludin ditabrak oleh kapal berukuran lebih besar. Akibat benturan keras, perahu yang dinaiki korban terpental dan membuat Awaludin terjatuh. Sul Kivli mengungkapkan bahwa setelah kecelakaan, Awaludin sempat dilaporkan hilang. Dan tim TRC BPWD segera dikerahkan untuk mencari dan mengevakuasi korban. Jadi awalnya korban ini, dia dari Pempengan. Pempengan menuju arah Tanjung Tinggin. Di muara Marobo tiba-tiba ada perahu yang ketemu yang dinaik tabrakan. Sehingga perahu korban ini ditabrak sama perahu yang besar. Sehingga mengakibatkan satu korban meninggal dunia, pesenama Awaludin. Terus satu lagi korban luka berat. Sementara di operasi penuh sakit, pesenama Awaludin. Sementara itu Nurlena 25 tahun, seorang ibu rumah tangga yang juga berada di perahu, mengalami luka serius di bagian kepala. Saat berita ini rilis, korban tengah dirawat intensif di RSUD Palamai Tandi. Tiga penumpang lainnya termasuk dua anak yang berusia tiga tahun dan delapan bulan selamat meskipun mengalami trauma akibat insiden tersebut. Zul Gifling menambahkan bahwa berdasarkan kesaksian suami korban, perahu mereka terpental akibat benturan keras dari kapal yang langsung larikan diri setelah kejadian. Ya, warga kota Palopo hanya yang luka ini orang menjadi kontor pekerjaannya, pekerja empang di daerah Kumpengen sana. Yang korban meninggal ini itulah yang punya empang di sana. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Putri Karlina Seruya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!